Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang kami banggakan yang dirahmati oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad SAW Sedangkan hadis piliyah merupakan semua perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Sedangkan yang ketiga hadis takririyah merupakan suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh salah satu dari sebagian suhabat Yang disetujui atau tidak disetujui oleh Rasulullah SAW Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga tambah berkah dan manfaat Amin Contoh hadis Yang artinya seorang mu'min dengan mu'min lainnya seperti satu bangunan Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini merupakan hadis kauliyah Yaitu perkataan yang timbul dan pernah diucapkan oleh Rasul dalam suatu kejadian Atau karena ada tujuan Disini menjelaskan tentang persatuan dan persaudaraan Rasul telah memberi pelajaran kepada umatnya tentang pentingnya toleransi persaudaraan Dan melarang umatnya untuk menanamkan benih permusuhan dan perpecahan Karena perpecahan itu merupakan awal dari sebuah kehancuran yang menyengsarakan Contoh hadis Yang artinya Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat Hadis riwayat Bukhari Hadis di atas ialah perintah untuk melakukan solat Dengan cara-cara yang langsung dipraktekan oleh Nabi Muhammad SAW Supaya para umatnya bisa meniru gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi ketika solat Disamping itu masih banyak hadis riwayat yang dicontohkan langsung oleh Nabi lewat gerakan Seperti tata cara melaksanakan ibadah haji Memutuskan perkara berdasarkan bukti atau saksi Dan mengadakan penyumpahan terhadap seorang terdakwa Dan inti hadis riwayat itu merupakan semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ketika beliau berkedudukan sebagai Nabi atau Rasul Contoh hadis taqririyah Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Sohabat Khalid bin Walid Memakan zob sejenis biawak Yang kemudian dihidangkan Nabi Muhammad SAW Akan tetapi Nabi enggan untuk memakannya Lalu sebagian Sohabat Khalid bertanya Apakah kita diharamkan makan zob? Wahai Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjawab La walakinahu laisafi aruzi qawmi Kulu fa'innahu halalun Yang artinya Tidak hanya saja binatang ini Tidak ada di negeriku Oleh karena itu aku tidak suka memakannya Makanlah sesungguhnya dia zob halal Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Itulah contoh dari hadis taqririyah Atau semua perbuatan Yang dilakukan oleh salah satu Oleh sebagian Sohabat Yang direstewi atau disetujui oleh Rasulullah Secara diam-diam Tidak dibantahnya Atau disetujui dengan memberikan pujian-pujian Persetujuan Rasulullah terhadap Yang dilakukan oleh para Sohabat Itu dianggap sebagai perbuatan Yang dilakukan oleh Nabi Fungsi utama hadis dalam kaitannya Dengan Al-Quran Menurut Abdul Wahab Kholaf Seorang ahli hukum Islam Berkebangsaan Mesir Hadis mempunyai paling tidak Tiga fungsi utama dalam kaitannya dengan Al-Quran Yang pertama Ada kalanya hadis berfungsi sebagai Penegas dan penguat terhadap hukum Yang ada dalam Al-Quran Yang kedua ada kalanya hadis berfungsi sebagai Penjelas dan penamsir terhadap hukum global atau umum yang disebutkan dalam Al-Quran Yang ketiga ada kalanya hadis berfungsi sebagai Penetap dan pencipta hukum baru yang belum disebutkan dalam Al-Quran Demikianlah contoh dari hadis Qawliyah, Fi'liyah, dan Takririyah Dan beserta fungsi utama hadis Kaitannya dengan Al-Quran Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh